Intro Ya, masih di Dr. Ros Indonesia Ya, pemirsa sebelum kita bahas topiknya Ini saya lihat nih penonton disini ada ibu-ibu yang makan permen karet ya Bu ya Oke, silahkan Bu, ke depan Bu Oke Lagi makan permen karet Makan permen karet, gitu Lagi mengunya-mengunya kelihatannya makan permen karet nih Oke, dari segmen 1 tadi belum selesai-selesai nih Makan permen karet Ini memen karetnya sering, memang tiap hari pakai permen karet Oke, ini Bu, jawabnya Bu, biar kedengeran Iya, sering pakai permen karet, oke Ini diapain memen karetnya, hanya dikunyah aja atau kemudian diapain lagi nih Lu sedih bikin-bikin balon juga Dibikin balon, bisa bikin balon coba nih, misal mau lihat nih ibu bikin balon Nih, ada yang bisa bikin balon gak nih kayak ibu ini nih Wah, oke Jadi kalau kita pakai permen karet nih, ada masalah gak dengan pencernaan dan dengan lambungnya Udah biasa Karena ini agak ini sih Oke, pakai ini ya Bu, gak pakai ini ya Oke Perutnya kenapa, jadi suka kembung gitu Suka kembung ya Iya, ibu, makan permen karet juga makan anginnya juga Bu Oke, terima kasih ibu Oke, terima kasih banyak ibu Bagi anda yang suka dengan mengkonsumsi permen karet, ternyata ada kaitannya dengan gas yang kita kunyah-kunyah nih masuk ke dalam mulut bisa masuk juga ke dalam saluran pencernaan kita terutama lambung Tapi abang hati-hati kalau anda sering mengunyah permen karet karena permen karet itu ya itu bisa menjadi pemicu dari masuknya udara yang berlebihan ke dalam perut Tanpa kita sadari kalau kita makan ataupun minum itu pasti ada udara yang ikut tertelan juga Itulah sebabnya kalau misalnya kita sudah mulai kenyang, salah satu pertandanya apa tuh Bu? Bersendawa Itu karena lambungnya sudah mulai terisi penuh Jadi udaranya keluar Keluar Terdorang keluar Nah, begitu juga kalau kita sering mengkonsumsi minuman yang ada di depan kamu nih Michelle Minuman bersoda Minuman bersoda Ada yang terbang-terbang nih Enak nih, minum-minum soda ini biasanya langsung kita seger gitu ya rasanya Tapi kemudian setelah itu perutnya sendawa yang oke Ada gak nih yang habis minum soda tiba-tiba sendawa Nah, itu memang normal Karena apa? Kita kalau minum soda, kita lihat di gelasnya aja nih banyak gelembung-gelembung yang terbang Itu artinya apa? Banyak kandungan udara atau gas yang ada di dalamnya Kalau kita konsumsi itu sama saja dengan kita memasukkan gas atau udara yang ada di dalamnya masuk ke dalam lambung kita Nah, kapasitas lambung kita tentu terbatas ya Jadi kalau sudah kelebihan udara atau kemasukan makanan dan minuman Pasti harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk sendawa itu Ya, jadi kalau minum-minum bersoda Oke, tapi mungkin lebih banyak minum air putih biasa Ya, lebih aman ya Lebih aman, tidak banyak mengadu gas tadi ya Nah, dua makanan-makanan ada juga selain minuman Ada juga makanan yang menyebabkan tadi perut kita menjadi mudah sekali bergas tadi ya Dan kemudian bersendawa Yaitu makanan-makanan pedas Suka makanan pedas misal? Aku suka banget dong Oke, ya makanan pedas itu kayaknya enak banget ya Tapi aku udah punya kit mah Tapi aku suka makanan pedas Aku minum air, abis itu aku makan pedas lagi Ya, ternyata makanan-makanan pedas ini akan memicu untuk banyaknya terkumpulnya gas di dalam lambung kita Ya, jadi ini makan-makan ini kalau kita lihatkan ini ada lada hitam ya Jadi ini kalau makan-makan seafood pakai lada hitam itu enak banget ya Tapi kalau kebanyakan Kalau kebanyakan itu masalah Apakah kebanyakan yang sensitif ya Hati-hati, dia bisa memicu pelepasan asam lambung ya Iya, betul sekali Akhirnya bisa meningkat lagi asam lambungnya Terpicu lagi gas di dalam sini Oke, nah ini kemudian kita lihatkan ini bawang putih ya Ini bisa makan-makanan Chinese food nih ya Di restoran seafood juga itu banyak sekali makanan-makanan yang memang Pasti masaknya tiap hari pakai bawang putih, benar nggak? Tapi dok, tiap pagi aku makan telur pakai bawang putih tiga Tiga siung, itu juga bahaya buat lambung kita Kalau misalnya memang terlalu berlebihan Terlalu berlebihan, ya Tiga jarang-jarang Ya, tapi bawang putih sebenarnya juga banyak juga manfaatnya Tapi kalau dia berlebihan, dia akan juga menyebabkan tadi lambung kita menjadi berbanyak gasnya Nah, kemudian ini, nah ini yang selalu dibawa-bawa nih ya Kalau kita pergi ke luar negeri nih ya Ini bubuk cabai nih ya pemirsa ya Indonesia udah panik kalau yang namanya cabai harganya naik Mungkin mahal Dan ini bubuk cabai juga memicu untuk produksi gas yang berlebihan Kemudian ini juga rempah-rempah ya Ini salah satunya adalah cengkeh Cengkeh ini juga akan memicu untuk produksi asam lambung yang berlebihan Kemudian menyebabkan perut kita banyak gasnya Akibatnya akhirnya lambung kita berisi gas yang banyak Intensitas untuk sendawa jadinya lebih sering lagi Ini orang-orang bilang, wah ini jangan-jangan masuk angin nih Memang bener sih, secara harapnya Iya, harusnya sih Anginnya beneran masuk Itu matematisme yang bagus dalam tubuh kita Tapi artinya kalau bersendawanya tadi berlebihan itu menjadi tidak baik ya Itu dia, itu bisa jadi pertanda bahwa asam lambung ini terlalu banyak memproduksi gas Kemudian bisa mengiritasi saluran dari pencernaan kita Kalau misalnya asam lambungnya sudah naik Diberingi dengan sendawa yang sering-sering, wah hati-hati Yang repot tadi kalau produksi gasnya banyak Kemudian gas itu tidak bisa keluar Wah itu rasanya perut itu jadi kembung, begah Ya kemudian sampai kita rasanya itu tidak enak banget Dia mau ngapa-ngapain itu menjadi sangat tidak nyaman Bisa sampai sakit nggak sih dok? Karena kadang-kadang kalau gas itu susah keluar Kayak samping kanan atau samping kiri atau mungkin bagian belakang pun bisa sakit Sakit Apalagi kalau sudah masuk akhirnya tertahan di dalam usus Akhirnya beberapa kejadian gasnya terperangkap Karena gerakan paristaltik usus yang tidak baik, tidak normal Akhirnya muncul yang namanya kolik Akhirnya ususnya jadi meregang, sedemikian hebatnya Dan itu harus dibantu dengan obat tentunya Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih ada informasi seperti apa Hanya di Dokteras Indonesia